Kini tidak hanya orang luasa saja yang memiliki pusat kebujaran atau biasa disebut dengan gym. Anak-anak pun tak mau ketinggalan. Tidak percaya. Coba tengok gym yang satu ini. Berbeda dengan gym orang lewasa, gym anak tidak menggunakan peralatan mesin. Peralatan yang digunakan aman untuk anak dan disesuaikan dengan ukuran anak-anak mulai usia 6 bulan hingga 12 tahun. Kita melihat dari kemampuan anak dan juga perkembangan motoriknya. Di mana kita bagi ada kelas baby rockstar itu dari 1 sampai 3 tahun. Ada kelas junior rockstar dari 3 sampai 4 tahun. Dan kelas little rockstar dari 4 sampai 5 tahun. Dan ada juga kelas untuk preteen. Ini dia dari 6 sampai 12 tahun. Jadi untuk preteen ini kita lebih juga mau maksimal kemampuan anak sebelum mereka masuk ke teenager. Jadi kelas-kelas pengembangan fisik, gimnasik itu dilihat kemampuan anaknya sendiri. Pastinya pertama untuk kesehatan, jadi anak dilatih dari kecil untuk belajar hidup aktif dan sehat. Dan tentunya akan memberikan dampak atau efek yang positif pada saat anak berkonsentrasi untuk belajar di sekolah. Jadi sangat bagus untuk perkembangan anak. Palang berkingkat, palang sejajar, balok keseimbangan, ring, serta berbagai peralatan gimnasik ini digunakan untuk melatih fisik anak agar lengtur dan kuat. Setiap anak diberikan kemahaman akan gerakan dasar gimnasik mulai dari memanjat hingga bergelantungan. Latihan tentunya disesuaikan dengan usia anak-anak yang memang senang bermain dan penuh keseriaan. Dijamin anak tidak akan perlambusan. Oke, berapa yang kamu berada? Berapa yang kamu berada? Jisinta. Jisinta. Jisinta adalah salah satu yang ikut di kelas gym anak ini. Umurnya baru 2,5 tahun. Oke, dengan Dewi. Mbak Dewi, sejak Jisinta ikut kelas gym anak ini, ada perubahan nggak sih? Iya, dia semakin, dia semakin unaware of what is surrounding. Kalau misalnya lagi jalan-jalan, terus ada kayak harus nyebrang, dia tahu harus pegangnya bagaimana, atau kalau ada batu besar loncatnya bagaimana. More sustainable, lebih friendly, confidence. Terus lebih kuat, bukan kuat dalam arti pamer kekuatan atau bagaimana, tapi dia bisa hold on to her staff atau bagaimana. Ini namanya siapa? Itu. Kegi, Kegi umurnya? Tiga tahun. Oh, tiga tahun. Kegi senang nggak main di sini? Kenang? Kenang. Kenapa tuh senang? Kenapa? Kayak main-main. Ini, kayaknya malu kita nanya ibunya aja. Nah, Mbak, kalau dari Kegi sini. Ya sih, dia lebih senang main di sini, karena dia mikirnya mungkin kayak main-main ya. Kayak bukan hal yang sekolah. Bahkan dia kalau setiap hari ke sini, itu dia excited banget. Kalau setiap hari Rabu dia ke sini, dia excited banget. Kayak, aku mau nge-gym gitu. Terus, kalau untuk fisiknya dia sih, lompatnya jadi benar. Maksudnya, dia kalau main-main lompat gitu. Bend on your knee dulu, baru lompat. Jadi, benar. Terus, gelantungan atau loncat, dia benar. Jadi, dia ngelakuin semua dengan sesuai instruksi. Rolling juga. Rolling dia lihat keperut bulu, seberdiri yang tegak. Seperti itu. Jadi, selalu buat permainan sehari-harinya dia juga jadi benar gitu. Nah, Bumisa ternyata selain bisa memberikan kebahagiaan dan kecerian pada anak, Cipanak juga memberikan edukasi lebih awal kepada anak tentang gerak tubuh yang benar. Dan yang pastinya mereka akan jauh lebih siap. Benar, kakak? Benar. Benar, kakak?